Kalian mau bersihin catrin itu jangan dibawa sini ya Jangan sentuh kuning-kuning ini guys ya Jangan sentuh kuning-kuning ini Itu bisa menyebabkan perusahaan dari catrinnya Guys, thank you yang sudah mengklik video ini Pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya Dengan subscribe, kamu bantu channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari Langsung saja kita tonton videonya Let's go Oke guys, kembali lagi bersama saya di Andrea Sabed Channel yang terkece, yang terhister, goketer, ayo ya pastinya bro Di video kali ini, gue akan memberikan review guys ya Review bukan tutorial, tapi review masih tentang printer Nah, mungkin saya sudah buat videonya yaitu tentang unboxing dan juga review Tapi kali ini juga saya akan review plus unboxing juga guys ya Karena printer saya mengalami suatu kesulitan atau suatu masalah Kendalanya dalam catrin, catrin saya itu yang hitam, khusus warna hitam guys ya Udah rusak, udah gak bisa dibenerin, mungkin sebenarnya saya harus buat tutorial cara mengatasi yang bergaris itu guys ya Sebenarnya saya tahu, jadi ada catrin itu guys ya Nanti saya masuk, saya ambil dulu contoh catrin yang rusak guys ya Saya akan membawa dulu Ini printernya ada di bawah sini guys ya Nanti saya nanti gimana ya caranya ya Satu kamera doang, nantilah saya potong-potong aja guys ya Nah, jadi gini Nah, ini printer Canon 745s ya Nah, jadi bagian sininya guys ya Bagian sininya nih Oke, itu udah rusak Jadi hasil cetakannya itu garis-garis guys Garis-garis guys ya Nanti akan saya review Catrin ini sama yang ini Ini masih di Setelah saya beli ya, masih di Segel Belum saya buka Kali ini saya akan unboxing, oke Nah guys, udah saya akan unboxing aja cepatnya ya Biar gak perlu tertutup Jadi saya beli di Shopee ya guys ya E-commerce Shopee Nanti akan saya taruh link-nya atau link tokonya ya Kalau kalian ingin beli, saya recommend banget Jadi saya tuh beli printer disitu Beli catrin disitu Ini belum saya coba Nah, kali ini saya akan coba Pesanan ini apakah catrinnya sama atau enggak Kemudian bermusing enggak Kita akan coba bersama-sama Oke Saya akan buka unboxing dulu guys ya Seperti biasa kita bawa gunting Kita akan gunting Langsung gunting aja guys ya Bismillahirrahmanirrahim Oke, kita akan buka Jadi hanya satu video aja guys ya Atau kamera Saya gak bisa Oke, bentar lagi Jadi seperti ini Sekali lagi Sekali lagi Apa kurang besar ya Oke, sebentar Nah guys Jadi kosong tuh ya Kosong ini 745S Yang semal guys ya 745S semal Nah ini dia Ini guys ya Nah, ini hampir sama dengan yang ini Oke Nah guys Jadi 745S ini Print Catrin untuk Canon MG 527 MMG 2570S ya guys ya Nah, nanti kan coba Saya akan buka Apakah sama ini kan Sama 745S Nah, ini juga sama 745S Ya Oke Saya akan menggunakan aja Teman-teman saya Saya harus buka dari mana dulu guys ya Jadi Ini tuh keunggulannya guys ya Kalau bisa dibilang Printer MG23S itu Itu bisa nge-print Bisa scan Oh ini open Ketika open disini Opennya disini guys ya Di pinggir sini Oke Kan saya open Hmm Jangan sampai sobek Jangan sampai sobek Gimana Sekalinya Apa harus Tarik seperti ini Bukan Bukan Aduh Sulit guys Ntar guys ya Nggak seperti biasanya Sebegini sulit Oke Seperti ini open Lalu Katanya open lagi Ini open lagi Selanjutnya Oke Katanya open lagi katanya Mana sih Sulit ya Bukan Ini didorong Ntar Berusaha guys Sulit kali Gitu ya Jadi nyelap Nyempil sini Gitu Susah Ah Ini guys ya Ini kan Ini udah kebuka Ini udah kebuka ya Setelah itu Harus keluar lagi nih Saya harus larik lah Itu open lagi disini Di bawah Ini doa Apa saya sobek ya Gitu Jadi segel guys ya Open the door Kalau sudah didorong Sudah lah Saya pergi aja lah Nah Gini ya Nah 745S Sama guys ya Tuh Sama guys ya Nah jadi Saya akan Kasih tau dulu guys ya Bahwasannya Kalau kalian mau bersihin Catrate itu Jangan di bawah sini ya Jangan sentuh Kuning-kuning ini Jangan sentuh Kuning-kuning ini Itu bisa menyebabkan Perusakan dari Catrate nya Oke Jadi sebaiknya Jangan kalian juga Sentuh yang kuning-kuning Seperti ini Ya Jangan sampai kalian sentuh Pakai tangan kalian Lebih pakai tisu Jadi kalian bersihinnya Dari pinggir sini Aja nih guys ya Dari sini Ke bawah sini Dan sini Ya Jangan sampai Kenain yang kuning-kuning ini Oke Jangan sampai Itu akan menyebabkan Kerusakan nanti Ketika pencetakan Nah itu yang Dialamin saya Sekarang Tapi saya gak pernah Nyentuh Malainkan saya cuman Kebanyakan nge-print Ya udah jadi Seribu halaman lah Jadi rusak lah Catrate nya Nah Saya akan coba guys ya Jadi saya akan coba Hasil cetakan dulu Yang Menggunakan Catrate yang udah rusak Ini ya Saya akan coba nih guys ya Nah ini dia guys ya Printer nya Akan saya Kiron MG2570S Saya akan sampai disini Disini guys ya Saya gini aja kali ya Oke Dia sedang beroperasi Tadi catrate nya Udah dilepas guys ya Ya maaf guys Kalau misalkan Kampernya cakak-cakak Disini itu Lampu lighting Buat penerangan Saya juga guys ya Nah Kita akan coba Keluar Nah kita bisa lihat disini guys ya Ini hasil Yang catrate hitamnya Ganti Nah cakak-cakkan gini guys ya Nah Oke Cakak-cakkan seperti ini Ini harus diganti Oke ya Jadi ini yang harus diganti guys ya Jadi harus diganti Karena Hitamnya gak Sesuai gak rata gitu guys ya Gak sesuai rata Jadi kita harus Ganti lah guys ya Nah Saya akan buka Catrate ini Open Open aja langsung Setelah ini Setelah kali guys ya Open Ah Seterlalu di bawah dulu Baru bisa Gak kelihatan guys ya Maaf Gak kelihatan guys ya Oke Seperti ini udah dibuka Plastiknya Ini saya buka Apa gini Oke Selesai Nah Ingat Seperti kalian Ketahui Kalau misalkan kalian beli printer Atau misalkan kalian beli Catrate baru Jangan sampai sentuh Kuning-kuning ini guys ya Dan Ini masih disegel bawahnya Ini kuning ini Sangat rentan sekali Kalau misalkan kalian memegangnya Ya Jadi itu kan Si kuning ini tempat Pengeluaran tinta Lebih baik kalian jangan itu ya Nah Kalau yang Tinta dulu itu Saya ambil guys ya Tinta lama itu Udah saya bolongin tengah-tengahnya Untuk bisa mengisi tintanya Seperti ini guys ya Mana nih Ntar Tunggu sini Tunggu ini ya Maaf Udah sakit lama Nah Ini Udah saya buka Lihat Disini ada bolongan Liatin ya guys Nah Ini bolong nih ya Itu bolong Udah saya Bolongin menggunakan paku Yang panas Agar bisa ngisi tintanya disitu Nah Ini belum dibolongin sama saya Jangan Jangan bolongin dulu guys ya Nanti saya akan buatin videonya Cara mengisi Ini ya Tinta Catrin Oke Saya akan buka Ininya guys ya segelnya Bismillahirrahmanirrahim Nah Kita akan coba masukin ini Oke Oke Kita akan coba masukin guys ya Kita akan coba masukin guys ya Jadi si Tinta ini nih ya guys ya Nah yang kuning-kuning ini Nggak boleh disentuh Oke ya Saya akan masukin Masukin gelap guys ya Ini flashnya mati nih guys Masukin gelap guys ya Duh Ttar guys ya Jadi masukinnya sini guys nih Gelap guys Nggak kelihatan ya Maaf kalau gelap Oke pokoknya dia Nanti kita dorong aja guys ya Kita dorong Sini sampai dia bersuara Nah Bersuara tuh Apanya ditekan gitu ya Gelap Nggak kelihatan Flashnya mati nih guys Nah Nah ini dia Tuh ya Yang kanan nih Langsung pokoknya tadi didorong guys ya Saya cukup punya dua tangan Jadi nggak bisa nunjukin kepala kalian semua Pokoknya kalian dorong aja guys ya Dorong ya Dorong udah gitu Kita tutup Nah kita akan coba Apakah sama Seperti ini hitamnya Oke Kita juga udah diganti Kita akan coba Ganti halaman ya Kita akan coba Perawatan guys ya Jadi ke Perwinter properties Kemudian ke Perawatan Sebenarnya Kemudian kita pilih Pemeriksaan mulut semprot Kita pilih pemeriksaan Oke Nah Berhubung udah diganti Guys ya Jadi ada Tanda Tanda ikon Guys ya Nanti saya tunjukin ya Tanda ikonnya Nah Jadi tanda ikon Black Black sama Black itu udah mati Guys ya lampunya Kalau yang color ini Udah kedip-kedip Itu tandanya Kalau yang item itu Masih ada Masih baru tentanya Tapi kalau yang warnanya itu Udah habis Karena berhubung Tuh kan guys Bagus Bagus nih guys Saya tunjukin ya Nah guys ini hasil Print Saya guys ya Jadi gak ada garis-garis lagi Hitamnya Kalau yang warna Ya lumayan lah Kalau yang ini Masih ini guys ya Garis-garis Nah dia bolong-bolong Tuh ya Tadi ini juga ada Bolong-bolong Tapi kalau yang ini Enggak ya guys ya Kita akan meningin tuh Ini yang Ketitit baru Yang ketit lama Oke Nah jadi kalau misalkan Kalian Ingin sekali beli Atau misalkan Kalian ingin Coba Ketititnya Jadi ada Tadi sudah saya jelasin ya Ada color Ada lampu indikator Yang hidup Oren-orennya Itu dari Printernya Kalau yang black Itu mati Tapi kalau yang Oren itu Kedip-kedip Nah Kalau misalkan Kalian seperti itu Atau misalkan Kalian dua-duanya Kedip Printer lama Kalau misalkan Ketitit lama Saya masukin lagi Itu bakal Kedip-kedip Tapi kalau misalkan Ketitit barunya Itu gak akan Kedip Kenapa? Karena itu masih Dibilang original Original Dan masih ada Udah terkontaminasi Dari printernya Tapi kalau misalkan Itunya udah Apa sih? Udah lama Dan habis katanya ya Dari Pemberitahuan laptopnya Udah habis Itu Nah makanya Sedikit apa ya Kayak semacam Udah habislah Walaupun kita isi tintanya Itu gak bakal Naik-naik Tapi kalau misalkan Kita lihat Status tintanya Itu masih ada Gitu Ya Ya masih ada Pokoknya Oke Nah jadi Itulah review kali ini Dan unboxing Ternyata berhasil Guys ya Kita bisa lihat Hasil printernya Oh ya Ini Ini yang Baru Ini Tinta baru Hitamnya Ini yang Tinta lama Gak kelihatan ya Nanti akan saya Videoin Pokoknya Recommend banget Saya beli di toko tersebut Kalau misalkan kalian ingin Berprinter-printer Epson Atau HP Kalian bisa beli Di toko tersebut Kalau yang salah Namanya Nanti saya taruh Linknya di deskripsi video ini Saya rekomen banget Sekarang udah berhasil kembali Supaya kenapa Saya itu membutuhkan Catridge hitam Supaya nanti bisa Motocopy Oke Akan saya Motocopy Apa lagi Saya lupa Saya akan Motocopy Apalagi Rp2.000 Rp2.000 Di toko Udah bisa lagi Nah printer tersebut Itu harganya Dulu saya beli Rp500 Berapa ya Rp500 Lebih lah Rp570 Sekarang malah Nambah Kurung 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 Kurang guys Jadi Rp520 Awalnya itu Rp6.000 Rp600.000 Rp600.000 Sekarang jadi Kurung Kurang Jadi Rp510 Kalau masalah Saya lupa Pokoknya nanti Saya akan Cantungkan Tokonya di kolom Deskripsi Oke Dan kalau Bisa kalian suka Dengan video ini Saya akan Klik tombol Like Saya rekomen Subscribe Pastinya Oke Mungkin nanti Saya akan Buatkan Cara Isi tintanya Ini kenapa Bisa bolong Seperti ini Nanti Saya akan Buatkan Videonya Karena Saya bertahap Saya sudah Unboxing Peter Mungkin Itu Unboxing Agak sedikit Pertama Kali Saya Unboxing Itu Pertama Kali Saya Buat Unboxing Video Youtube Blender Canon MG 270 S Ini Ya Karena Saya Terkontaminasi Dengan cara Unboxing Seperti itu Berhubung Satu Video Satu Kamera Yang Ini Hp Saya Untuk Bisa Video Gini Gini Cuma Satu Doang Semuanya Diawali Dengan Berusaha Dari Kecil Yang Kita Bisa Sampai Bisa Nantinya Oke Cukup Sekian Review Ini Saya Man Rizep Channel Sampai Sampai Video Bye Bye Sampai 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 Terima kasih telah menonton!